Oke, selanjutnya kita tengok lagi dari yang lebih detail seperti itu, kita tengok dulu bagian-bagiannya sebelum masuk ke jalur-jalurnya ya. Jadi ini bagian dari dietnya, ini intestinal cell, ini hati, ini target tisu, ini target tisu besar, misalkan tulang dan sebagainya, kalau ini penglihatan, mata, seperti itu. Kita tengok di sini, dari diet, dia bisa beta-corotin, bisa retinol ester, nanti lemaknya dilepas dengan si, apa namanya, enzim medifase dan sebagainya di khusus ya. Dengan bantuan si bar asid, seperti itu, menjadi retinol. Kemudian retinol ini masuk ke sini, di khusus, beta-corotin juga sama, beta-corotin, retina, menjadi retinol. Di sini artinya retinol ini adalah senyawa yang terkenal ya, untuk dijadikan senyawa kunci antara beta-corotin, juga si retinol ester yang dari hewan. Nanti si retinol, dengan pakai asid-CoA, menjadi retinol ester, diangkut oleh kilomikron, dari limpe, kemudian ke darah, dari darah tahun baru ke hati. Diangkut oleh kilomikron, kemudian jadi kilomikron remnant, artinya kilomikronnya melepaskan si vitamin A tadi itu, si retinol ester. Atau juga sebagai all-trans retinol, untuk menjadi all-trans retinol. Kemudian ini bisa disimpan menjadi retinol palmitate. Simpan. Ini penting nih, retinol palmitate, untuk bentuk simpanan vitamin A, karena ini juga yang dijadikan satu bentuk, kalau dijadikan suplemen dalam bentuk retinol palmitate. Jadi, kalau sudah dikapsul, jadi lebih stabil. Jadi, mengikuti apa yang ada dalam tubuh manusia, di simpan dalam bentuk retinol palmitate, mungkin juga stabil nih, di uji-uji lagi, seperti itu. Jadi, dengan bantuan lemak, menjadi retinol palmitate. Jadi, ini dalam bentuk penyimpanan vitamin A, retinol simpan sebagai retinol ester, terutama di hati dan juga jaringan lemak. Nah, dari sini, ya, dengan bantuan RBP, retinol RBP, masuk ke retina, retina ya, mata, dengan all-trans retinol. All-trans retinol ini artinya dia trans ya, arti molekul kimia banget, disini. Retinol, kemudian menjadi retinal, jadi 11 cis retinal, dengan opsin dan sebagainya, ada reprodupsin, kalau ada cahaya, ini untuk bantuan melihat. Jadi, kalau teman-teman melihat di kasus defisiensi vitamin A, yang dia mengalami night blindness, kebutaan, kebutaan sih, kayak dia, ketika cahaya itu redup, dia agak susah melihat. Walaupun lama-kelamaan juga, dia bisa pulih kembali. Tapi, orang yang kekurangan vitamin A, dia agak lama waktunya. Kayak kita misalkan lagi malam hari, lampu kita matikan, seperti itu. Bagi orang yang gak kurang vitamin A, itu akan cepat ya untuk revertasi. Ya, kita masih bisa melihat, walaupun redup sebentar, kita masih bisa melihat kan, walaupun gelap gitu ya, kayak filternya gelap. Tapi, kalau untuk orang yang kekurangan vitamin A, itu agak lebih lama waktu. Seperti itu. Ya, itu salah satu tanda, kejala kekurangan vitamin A. Seperti itu. Oke, itu yang ke ini, ke penglihatan. Tapi, ada juga di sini, kita tanya dari hati, dia, ya, sama juga retinol yang ditransfer ke sel target tisu, yang bisa, kayak tulang, itu pertumbuhan, seperti itu. Ya, untuk retinic acid, differentiation, mRNA, cellular differentiation. Cellular differentiation ini artinya, untuk differentiation sel, untuk pertumbuhan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.